Halo badminton lovers dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, jumpa lagi dengan kami, Hindu Sport. Baik, kali ini kita akan menunjukkan raket Yonex Astrox 99 Pro dipasang dengan senar Yonex BG664. Seperti apa ya? Jadi memang ini adalah raket yang terbaru ya dari Yonex. Versi Pro ya, Astrox 99 Pro. Ini rilis di 2021. Di 2021, digunakan kitom memuta. Ada dua warna ya, putih dan merah ya. Ini Tiger White, ada yang merah juga. Nah ini, apa namanya, raket ini cukup banyak ditunggu-tunggu juga ya, banyak yang beli juga. Jadi, bedanya dengan Astrox 99 yang lama, ini ada Power Assist Bumper di atas. Ada Continuous Chromade-nya ya, beda-bedanya ya. Beberapa fitur saya jelaskan sekalian ya, ini New Boot-in T-Join-nya, jadi baru. Jadi, meningkatkan stabilitas dari apa namanya, T-Join kemudian meningkatkan power dan control juga. Power Assist Bumper ini juga meningkatkan power ya, karena dia akan memberikan efek head heavy ya. Ini beratnya 4U, ada yang versi 3U juga ya, kalau 4U berarti 80-85, kemudian Maximum Tension di 28, kalau yang 4U Maximum Tension di 29 LPS. Handlenya ini G5, ya seperti ini ya, sudah pernah di-review detail. Soft-nya itu Extra Slim Soft ya, jadi kecil sekali ya. Ini made in Japan, high-end-nya Astrox 99 ya, yang pro. Kemudian, soft-nya ada fitur, kalau bahannya itu high module graphic, kemudian menggunakan 6D system ya. Kemudian, ini apa namanya, con-nya itu menggunakan IB Cap Plus. Jadi, kalau yang seri lama itu IB Cap saja, agak beda bentuknya ya. Kalau yang baru ini IB Cap Plus, jadi bentuknya seperti ini. Ada tempat jempolnya disini ya. Oke, kemudian frame-nya high module graphic juga ya. 6D ya, tungsten, dan ini ada volume cut resin-nya. Ini coakannya sampai bawah ya, coakannya. Jadi, di volumenya dikurangin, tapi ini frame-nya cukup keker juga sih. Kayaknya sama dengan yang lama. Cuman, saya merasa bagian sini itu agak tipis ya. Frame bawahnya ini agak tipis, kelihatan slim gitu ya, dibanding yang. Justru ke atasnya ini malah besar gitu ya. Tapi, TJ-nya cukup kuat ini, kelihatan kokoh TJ-nya. Hanya bagian sininya itu aja memang mengecil sih. Saya bandingkan dengan Yonek Astrok 88S ini yang tur juga sama. Jadi, disininya agak pipih. Tapi kuat ya, frame-nya tetap kuat. Oke, kemudian. Ini jumlah rubang grommetnya cuman 68, sedikit sekali ya. Kalau disenar hasilnya seperti ini ya. Ada jarak-jarak yang menyempit seperti ini. Ada yang gede juga, gede-gede ya. Karena memang sangat dikurangi jumlah grommetnya. Kalau disenar, bagian atasnya itu berakhirnya di grommet ke-6 ya. Jangan salah di grommet ke-7. Karena kalau rakyat biasa, dia biasanya grommet ke-7. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini grommet ke-6. Nanti kalau dipaksa grommet ke-7 akan terlalu renggang ya. Nggak standar ya. Memang, apa namanya, rekomendasinya atau dari petunjuknya di Yonek sampai grommet ke-6. Nah, ini mungkin karena ini ya. Ininya dikurangi grommetnya, ini dibuat lebar-lebar ya. Ini agak sedikit lebar sih. Beberapa jarak grommet agak lebar. Jadi, berkurang jumlah grommetnya. Hasil senarnya seperti ini kira-kira. Oke, kemudian ada satu fitur lagi yang terakhir. Rotational generator system ya. Jadi, mendistribusikan berat dari atas-atas ya. Topnya, kemudian di tengah dan bagian ujung dari gripnya gitu. Jadi, menghasilkan berat yang terdistribute merata gitu. Oke, ini kita pasang dengan senar Yonex BG66 Force warna putih seperti ini ya. Pastikan kehasilannya kalau beli senar Yonex karena banyak sekali dipalsukan. Nah, senar ini menggunakan bahan-bahannya material high polymer multifilamin nylon untuk core-nya. Kemudian, outer-nya special braided high polymer nylon fiber. Dan ada coatingnya di luar ya. Coatingnya special nylon coating. Jadi, seperti ini ya. Dari sisi spesifikasi sangat baik ya. Hanya di durability-nya aja. Atau ke awetannya aja yang jadi perhatian. Yang lain-lainnya itu cukup baik. Revolution power-nya penuh. Kontrolnya juga penuh. Absorption-nya itu hampir penuh. Mungkin ini skala 9 dari 10 ya. Kalau diangkakan gitu ya. Heating sound-nya juga cukup baik ya. Seperti ini. Meskipun nggak sebaik. Apa ya? Yang ultimax sama export. Kalau nggak salah, lebih tinggi ya. Saya coba lihat. Nah, bener kan? Heating sound-nya dia lebih tinggi yang ultimax. Tapi shock absorption-nya lebih bagus yang BG66 Force. Durability-nya sih sama. Oke. Kalau sama export, export juga cukup baik sih export. Shock absorption-nya doang yang kurang juga kalau export ya. Oke. Kemudian, ya. Ini disenar menggunakan tension. Nah, ini sebenarnya raketnya maksimum tension-nya 28 ya. Tapi ini disenar dengan tension 29 untuk main-nya. Jadi, senar-senar main ini kita tarik dengan 29 lbs. Kemudian, senar cross-nya atau yang mendatarnya ini. Kita senar dengan tarikan 31 lbs. Naik 2 tingkat ya. Hasilnya seperti ini. Ya, kalau kita melakukan penyerahan dengan selisih lbs seperti itu berarti harus 4 simpul ya. Ini 4 simpul ya. Simpulnya ada di sini nih. 1. Kemudian di sini 2. 3. Ya. Dan di atas ya 4. Oke. Di sini. Ya, jadi 2 simpul itu senar main di sini ya. Mana? Ini sama ini ya. Oke. Kemudian simpul bawah yang satu itu buat senar yang cross. Dan simpul atas buat senar yang cross juga. Seperti ini ya. Pemasangannya standar. Jadi, anyamanya juga standar. Kita tarik dari tengah. Nah, raket Yonex Astrog 99 Pro menggunakan senar Yonex BG66 Force. Tensionnya 29. Kombinasi 31 lbs. Ya. Kita coba dengarkan hitting soundnya. Ini kencang sekali ya. Ini di atas tension maksimum di sini ya. Tapi ya kuat sih raketnya kuat. Ini 28 kan. Kita tarik tinggi ya. Ya, kuat sih. Ya, cuma. Ya, namanya saja melebihi maksimum tension. Pasti ada resikonya lah ya. Resikonya ini lebih rentan lah. Frame ini jadi lebih rentan. Apalagi frame-frame yang kita tarik dengan tension tinggi terus ya. Lama-lama kerentannya itu akan meninggi ya. Ada resiko-resiko lah. Resiko retak lah, patah lah atau apa kayak gitu. Itu pasti ada. Karena di atas maksimum tension. Tapi ya kuat ya. Beberapa atas juga terikannya kan pasti tinggi di atas 30 lbs. Ya, gitu. Oke. Kita coba dengarkan hitting soundnya ya. Ini kencang sekali kayak papan. Seperti apa. Ya, suaranya seperti itu ya. Gurih ya. Kencang sekali sampai tangan saya merah. Oke. Ini enak ya. Senar ini memang salah satu senar yang cukup enak. Tapi ini jarang pakai sih. Yang sering yang lakukan BG66U, DMAX, EXPODE itu sering. Tapi ini salah satu senar BG66 yang bisa jadi opsi juga ya. Oke. Baik. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermantauat ya. Kita sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Jangan lupa kalau ada yang kurang-kurang tolong dikoreksi ya. Karena memang video-video yang saya bikin itu sebagian besar juga dari pendapat pribadi. Ada yang dari referensi juga. Jadi kalau keliru tolong dikoreksi. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.